Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Petugas gabungan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta bersama aparat TNI dan Polri melakukan rajia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Rajia dilakukan dengan menyusuri satu persatu kamar warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman. Kendati tak menemukan benda berbahaya seperti senjata maupun narkotika, namun petugas berhasil mengamankan sebanyak 27 telepon genggam, 3 buah modem, dan sejumlah peralatan rumah tangga. Kepala lapas Cipinang, Tony Nainggola Merdali, barang-barang tersebut lolos dari pantauan petugas lantaran X-ray sempat mengalami kerusakan selama satu bulan terakhir. Kita dalam satu bulan ini baru bisa berfungsi. Nah selama ini ada kerusakan sehingga tidak bisa membaca barang-barang yang akan masuk ke dalam. Jadi kita selalu melaksanakan rajia baik itu insiden-siden maupun secara rutin. Tetapi masih ada juga kita temukan ya mungkin pada saat dirajia tidak kurang tepat. Sementara itu di rutan kelas 1 Salem Bajakata Pusat, petugas gabungan menggeledah seluruh kamar warga binaan hingga melakukan pemeriksaan badan. Di sini petugas mendapati barang-barang yang seharusnya tidak berada di rumah tahanan. Seperti sejumlah peralatan elektronik, perlengkapan dapur, 3 buah telepon genggam, dan alat bantu seks. Saya yakin barang-barang yang ada yang kami cita hari ini merupakan barang yang punya potensi sangat mengganggu gangguan keamanan di rutan Salem Bajakata ini. Untuk itu, dari ini dan ke depan kita tetap akan koordinasi dan rajia ini tidak akan berhenti sampai di sini. Seluruh barang bukti temuan petugas di dalam kamar warga binaan tersebut kemudian disita petugas untuk nantinya dimusnahkan. Rencananya, kegiatan serupa akan rutin di gelar petugas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Selain itu, rajia yang dilakukan serembak di seluruh Indonesia ini dalam rangka hari bakti pemasyarakatan tahun 2021. Berjakarta Ryomanik, Rani Sanjaya, Ainyus, melaporkan. 39 lapas dan rumah tahanan di Jawa Timur secara serentak juga digeledah. Dan dalam pegeledahan di rutan Medaeng Sidoarjo, petugas mendapati sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan untuk peredaran narkotika. Sejumlah petugas gabungan dari Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur bersama BNN dan Kepolisian pada selasa malam menggeledah sel tahanan di 39 lapas dan rutan yang tersebar di Jawa Timur. Di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng Waru Sidoarjo, petugas menggeledah sel tahanan narkoba yang terletak dalam satu blok. Dalam pegeledahan yang berlangsung sekitar 2 jam ini, tidak ditemukan narkoba di dalam kamar sel, namun petugas berhasil mendapati sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan sebagai alat untuk peredaran narkoba. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa kebakaran menghanguskan 2 rumah semipermanen di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api membakar 2 rumah semipermanen di kawasan Jalan Kembar Barat, Regol, Bandung pukul 18 malam kemarin. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Angin kencang membuat api merembet ke rumah di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menimpa 2 rumah, 2 rumah dan Alhamdulillah bisa ditangani dan tidak merembet ke rumah yang lainnya. Dua orang tewas saat 10 rumah di Bones, Sulawesi Selatan sudah terbakar. Lagi-lagi kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dua warga tewas dalam kebakaran yang terjadi di desa Lamburu, Bones, Sulawesi Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga mengahuskan 10 rumah warga. Kebakaran juga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Api dengan cepat menyebar karena rata-rata rumah warga berupa bangunan semipermanen. Sudah tahu kan maka jam berapa Pak Pak? Bangung kan lah, tukar lagi. Sudah, langsung menyelamatkan ini. Berawal dari terbukaan sementara harus pendek dari rumahnya, rumah makbulin. Berapa rumah yang terbakar itu? Yang terbakar itu yang rata itu 10 rumah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, menggunakan tujuh mobil pemadam kebakaran. Kerugian akibat peristiwa ini diperkenalkan mencapai 1,5 miliar rupiah Dari Bune, Sulawesi Selatan, Bulan Seri, Ainews melaporkan Lima pelajar di Kota Jambi ditangkap usai menganiaya hingga tewas lawan main futsalnya Pelaku dendam karena timnya kalah Polisi menangkap AS yang kabur usai menganiaya pelajar sahru Ramadan di Kabupaten Lawang, Sumatera Selatan Selain AS, pelaku utama, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya yang terlibat dalam penganiayaan Kelima pelaku menganiaya korban karena kesal diejek tim futsalnya Kalah saat bertanding di Gor Kota Baru, Kota Jambi Pelaku yang dendam pun menganiaya pelaku dengan senjata tajam Pengadian berat yang dilakukan oleh sekelompok pengundang Dengan pengundangkan senjata tajam Yang mengakibatkan Satu orang korban pengundangnya Telah dirawat sekitar 3 hari Di rumah ini pada matahari Kondisi korban yang kedua ini berupa di bagian umum Akibat perbuatannya, pelaku yang masih pelajar ini terancam hukuman 15 tahun penjara Dari Kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus, melaporkan Seorang perwira polisi tertangkap kamera tilang elektronik saat menghisap sabu di dalam mobilnya Selengkapnya sesaat lagi, Ainyus Pagi, segera kembali Terima kasih telah menonton!